Halo rekan-rekan, sahabat Tani Ndeso, berjumpa lagi bersama saya kali ini Kali ini kita akan mereview ya, melihat atau membagikan informasi mengenai jaring ikan Biasanya disebut dengan jaring insang Jaring insang itu biasanya digunakan untuk menangkap ikan dengan memasang jaring melintang di dalam air Bisa di laut atau di tanau atau air tawar ya, sungai juga besar Nah ini saya sudah beli ini, ini kalau di tempat saya Harganya satu piece seperti ini, ini tergantung dari size dan kualitas dari jaringnya Jadi kalau jaringnya bagus, kualitasnya itu lebih mahal Biasanya pengen ini, pukulan ini mereknya Apa ini Champion Club Harganya ini, lumayan lah ini Harganya ini, dihitung dengan apa, harganya ya sesuai lah ini Harganya, kemarin saya pilih itu harganya Karena ini kecil ya, ukuran size ini kecil Tipis, size nya itu bisa di lihat disini 0,20 mm Nah ini Kita lihat, kita buka ya Kita buka ini Nah ini Twin ini adalah size ya, size dari ukuran benang atau senar Size senar ini biasanya, 0,20 mm Ada yang lebih kecil lagi tadi ini Dekan-dekan Tapi ini sudah cukup kecil lain kalau untuk jaringnya Terus, kita juga akan baca ini nanti ya Setelah ini kita baca ini Saya cuma mau mengenal ini dulu, ini harganya Kemarin itu saya beli ini, satu piece ini Rp 80.000 Dekan-dekan Yang Rp 40.000 ya ada, yang Rp 40.000 biasanya size ini lebih kecil lagi Nah ini, jaring ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan Menangkap ikan atau membuat jala Kalau membuat jala, size nya tentunya lebih besar ya Ini ya Twin ini nya lebih besar Jara dari bahan jaring itu bisa rekan-rekan Bisa dibuat dari bahan jaring Ada contohnya atau caranya membuatnya di video saya sebelumnya rekan-rekan Tapi saya pakai peragaan ya Ya sama aja lah, yang penting bentuknya jaring bisa dibentuk menjadi jala Nah ini saya akan baca informasi kan ya Mungkin rekan-rekan ada yang belum tahu atau juga masih pertama kali ya Kalau yang biasanya sudah tahu dan sudah sering beli tentu tahu ini ya Tapi ya tidak semua informasi yang saya dapatkan Mungkin benar kalau salah atau dibenarkan teman-teman ya Jadi ini di sini twin Twin itu ukuran benang Ukuran benang Kemudian di sini mesh Mesh itu Jadi ukuran mata jaring ya Mata jaring Biasanya dia ngitungnya itu Dalam kondisi tertutup Jadi ukur dalam keadaan tertutup Nah jadi mesh ini diukur dalam keadaan tertutup Kalau dalam tulisan disini ya Benarnya mesh itu macam-macam caranya tergantung di daerah masing-masing ya Kalau di negara lain bisa jadi mesh itu Dalam kondisi terbuka ada rumusnya rekan-rekan Kalau di anak-anak perikanan mungkin ya Anak perikanan di perguruan tinggi Belajar itu Apa namanya Mesh ini Menghitung mesh dari di negara lain ya Jadi mesh ukuran mata jaring ini ada ukurannya Kalau untuk orang-orang petani seperti kita ini Alah yang penting mesh 4 ya kita ukur begini aja Jadi diukur dari dua simpul ya Dua simpul yang berlawanan Contoh nih Jadi dua simpul yang berlawanan seperti ini Sebelah sini ya Sebelah sini ya Sama sebelah sini Jadi dua simpul ini diukur dalam kondisi rapat Kita coba ukur ini ya Ya ukurannya tadi 4 in ya Tertulis disitu ya 4 in Gimana angka nolnya ini Nah ini Angka nolnya ada disini Kita ukur dari sebelah sini berarti ke sebelah sini ya Angka yang berhadapan ini Nah kalau kondisi tertutup Dia benar Berarti menghitungnya adalah kondisi tertutup Dan disini 4 in ya Ini 3 Ini 4 Ini 1 ya 0 0 1 2 3 4 Jadi ukuran mesh itu tergantung target ikan kita yang mau kita tangkap Kalau ikannya besar-besar Tentu kita gunakan jaring yang besar ya rekan-rekan Kalau yang kecil 1 inch atau 2 inch ya Maka kita gunakan yang kecil Nah ini Nah kemudian saya mau jelasin depth Nah mesh depth ini biasanya ditelambangkan dengan 70 md Maksudnya dari mesh depth ini Ini sepengetahuan saya rekan-rekan Kalau ada yang lebih tahu silahkan tulis di komentar tidak apa-apa Jumlah mata jaring secara vertikal Jumlah ini dimaksud juga panjang Panjang jaring dari vertikal ya MD Yang hitungnya MD Mesh depth 70 mesh depth Jadi dia ada rumusnya sebenarnya Nanti kalau saya ada waktu saya pelajari ya Dakan-akan rumusnya Intinya dia itu panjang vertikal Vertikal itu berarti kebawah 70 Kalau lagnya itu 80 YDS YDS itu Maksudnya horizontal ya Lag itu lag panjang Secara horizontal Jaring secara horizontal Jaring secara horizontal Atau memanjang Untuk memanjangnya 80 YDS Nah kalau mau buat jala Pakai yang Yoko ukurannya Yang lebih besar ya Kalau lubangnya besar-besar Mungkin 2 in itu Lebih baik innya bendanya yang besar Sekitar 0,30 Tapi kalau lubangnya kecil-kecil Mungkin 1 in Ya 25 Cukuplah merokomannya Nah ini ya keren ya Loh Sudah jelas ya ini Dari ini Yang penting Yang penting Untuk kita adalah Ini dan ini Nah ini Biasanya Jumlah ini juga ada Perbedaan dengan Beda-beda ya Kalau ini tuh Jumlahnya itu Kalau salah Ini memanjang ya Memanjang mata jaringnya Itu ada 600-an mata jaringnya 600-an mata jaring Jumlahnya 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 itu 600-an mata jaring Banyak Nah itu rakan-rakan ya Jadi kalau kita mau buat jaring Masang jaring tergantung targetnya ikan kita Nah kalau targetnya ikan besar-besar Memiliki kekuatan yang besar Maka jaringnya yang besar ini Ukurannya ya Ukurannya yang besar Sij 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 Dan itu tadi sedikit pengetahuan tentang jaring ya Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sij